Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Jumpa lagi dengan saya di channel NewID Salar Tutorial Di kesempatan kali ini saya akan meneruskan dari episode yang kemarin Yaitu dimana saya mengerjakan Samsung J5 Pro Dengan kondisi handphone ini touchscreennya tidak bisa berfungsi teman-teman Dan ini adalah sebagian cuplikan dari episode yang pertama Saat saya coba untuk mengetes terlebih dahulu sebelum saya mengerjakan Dan setelah saya menyalakan itu untuk LCD nya menyalah Namun untuk touchscreennya tidak bisa berfungsi ya teman-teman Jadi bagaimana cara memperbaiki atau mengatasi handphone Samsung J5 Pro Dengan kondisi touchscreen tidak bisa berfungsi sama sekali Kalian bisa cek linknya untuk tutorial di episode yang pertama Di kolom deskripsi untuk link tutorialnya Kalian bisa simak untuk perbaikan bagaimana cara mengatasi yaitu Toscreen tidak bisa berfungsi untuk Samsung J5 Pro ini Jadi tanpa kita mengganti LCD yang baru ya teman-teman Karena untuk kerusakannya bukan dari LCD nya Melainkan dari jalur touchscreennya yang bermasalah Oke kita akan fokus untuk membahas Atau kita akan fokus untuk mengerjakan di bagian part 2 Yaitu bagaimana cara mengganti kaca touchscreen atau glass Pada handphone Samsung J5 Pro yang menggunakan LCD OLED Atau LCD yang KW tapi kualitas OLED ya teman-teman Oke perhatikan di bagian kaca touchscreen yang retak Dan di bagian ini saya akan coba untuk sedikit menjelaskan Yaitu perbedaan LCD yang original 100% AMOLED Sama LCD KW yang OLED ya teman-teman Perhatikan LCD ini yang warna gul yang saya pegang ini Di bagian kiri itu adalah LCD OLED yang KW Dan sedangkan yang kanan itu adalah original AMOLED ya teman-teman Sedikit ada perbedaan Yaitu diameter panjang LCD nya ataupun lebar LCD nya Dan di bagian LCD itu ada bagian perbedaan Yaitu di bagian atas dekat sensor Itu beda ya teman-teman untuk di bagian bentuk dari LCD nya Maupun di bagian komponen atau IC touchscreen yang ada di bagian fleksibel LCD nya Oke perhatikan di bagian bawah ini Ini adalah bagian diameter panjang LCD nya Saya coba jelaskan dulu untuk memperdekat agar lebih jelas perbedaannya Oke untuk panjang diameter LCD nya itu jelas beda ya teman-teman Untuk LCD yang KW OLED itu sedikit lebih kecil dibandingkan yang original Dan sedangkan untuk diameter lebarnya juga terdapat perbedaan Oke perhatikan Untuk di bagian LCD yang OLED itu list pada samping LCD itu tebal ya teman-teman Untuk LCD yang original otomatis list nya sangat tipis dan kecil Dan otomatis LCD nya pun sangat panjang dan lebar Perhatikan di bagian dekat tombol home Oke untuk diameter LCD nya jelas ya teman-teman sedikit lebih kecil Dan saya siapkan untuk spare part nya Ini ada dua jenis spare part Untuk kaca atau screen atau glass Yang satunya itu buat LCD yang original Yang satunya untuk kaca buat LCD dengan diameter yang kecil atau LCD yang OLED Perhatikan diameter LCD panjang lebar Dan juga list warna hitam di bagian tombolnya Itu sedikit lebar dibandingkan yang original itu tipis ya teman-teman Oke ini adalah LCD yang original Yang otomatis list nya sangat tipis dan diameternya sangat lebar untuk LCD nya Oke apabila kita menggunakan LCD yang original Harus sesuai kaca atau screen yang original ya teman-teman Apabila kalian salah membeli atau salah memasang Otomatis tidak akan cocok untuk buat LCD nya Oke jadi kita siapkan untuk lem oka kering dan lem oka cair Ini ada dua jenis lem oka Jadi nanti saya coba untuk menggunakan lem oka lembaran atau laminating atau lem oka kering ya teman-teman Bukan lem oka cair Oke sebelum kita memasang kaca to screen Yaitu kita akan mengerjakan proses memisahkan kaca to screen Dan di bagian kaca to screen sengaja saya kasih solasi atau lakban yaitu untuk melindungi kaca to screen yang redak teman-teman Oke Setelah kita panasi menggunakan alas separator dengan suhu panas yang secukupnya Kita siapkan kawat untuk memisah kaca to screen nya Untuk kawat yang saya gunakan ukuran 0,03 mili teman-teman Oke selanjutnya langkah ini kita memisahkan kaca to screen dengan extra hati-hati Agar tidak jadi kecelakaan kerja yang menyebabkan LCD bikin pecah rusak Ataupun ada bagian lapisan polaris yang gagal memisah atau bikin polaris itu robek ya teman-teman Jadi harus saya terhati-hati segala pengejaannya agar tidak mengganti LCD satu set yang baru Jadi alangkah baiknya kita usahakan semaksimal mungkin untuk memperbaiki LCD ini Karena LCD ini kualitas OLED otomatis Ketebalan LCD nya pun tipis mirip original teman-teman Namun untuk diameter lebar dan panjangnya itu jelas beda sama yang original AMOLED Oke setelah kita memisahkan kaca to screen kita bersihkan sisa lamp nya Oke seperti inilah untuk LCD yang kualitas OLED ya teman-teman Hampir mirip original tipis jadi harus mengerjakan dengan extra hati-hati Oke setelah kita memisahkan kaca to screen selesai Langkah selanjutnya kita coba untuk membersihkan sisa-sisa lamp yang masih menempel di bagian LCD Saya menggunakan cairan pertamak teman-teman Menggunakan cairan pertamak serta menggunakan tisu kering biasa Dan untuk cairannya kita teteskan ke tisunya dulu baru kita usap secara merata di bagian LCD nya Oke setelah kita bersihkan sisa lamp yang ada di LCD jangan lupa untuk kita tes dulu Untuk kualitas LCD nya ini seperti apa teman-teman Jadi harus kita tes dulu setelah kita memisahkan kaca to screen Apakah LCD masih bisa berfungsi dengan normal setelah kita bisa harus kita tes dulu Oke kita tes untuk fungsi LCD dan juga to screen ya teman-teman Oke untuk to screen masih bisa berfungsi dengan normal dan LCD nya pun masih bisa berfungsi dengan normal Jadi sukses untuk kita memisahkan kaca to screen dari LCD nya teman-teman Dan sekarang kita lanjut untuk proses pemasangan yaitu kaca to screen nya Oke untuk diameternya cocok ya teman-teman untuk LCD buat LCD yang kualitas OLED ini Oke sebelum kita proses pemasangan kaca to screen kita bersihkan dulu LCD nya dari sisa debu Dan kita siapkan lem oka kering Kalian juga bisa menggunakan lem oka cair teman-teman Tapi di bagian ini saya menggunakan lem oka kering atau lem oka laminating lembaran Dengan ukuran 6 in Kita pasang dan kita ratakan menggunakan alat roll Oke Seperti biasa apabila masih ada sisa seperti ini kita potong sesuai ukuran LCD dengan ekstra hati-hati ya teman-teman Oke setelah kita potong untuk sisa lem nya dan kita siapkan untuk frame nya Ini tujuannya frame Untuk kita pasangkan LCD nya dulu seperti ini Agar tidak bikin fleksibel jaraknya jauh sama soket ya teman-teman Jadi kita presisikan soket fleksibel LCD ke mesin atau juga ke frame Oke kita presisikan dulu Setelah kita presisikan kita siapkan kaca touchscreen yang sudah kita sesuaikan untuk kualitas LCD nya Lalu kita pasang kita presisikan dulu untuk touchscreen nya atau kaca touchscreen nya ke bagian frame Sambil kita tekan halus agar kaca touchscreen nya menempel sama LCD Sedangkan untuk di bagian tangan kiri kita kasih jarak renggang ya teman-teman Tujuannya agar tidak menempel secara otomatis Jadi aja jarak kerenggangan seperti ini Oke untuk di bagian belakang kita cek apakah sudah presisi atau belum Jadi kita cek dulu ada kemiringan atau tidak teman-teman Jika tidak ada kemiringan kita lanjut untuk kita proses pemasangan secara manual seperti ini Ini kalau saran saya apabila kalian menggunakan atau mempunyai alat paper remover Silahkan dipakai ya teman-teman Karena untuk di bagian ini saya menggunakan teknik manual Tanpa menggunakan alat paper remover ya teman-teman Jadi sangat resiko Bahkan resikonya sangat tinggi ya teman-teman Bisa menyebabkan kegagalan karena untuk di bagian LCD yang menggunakan LCD OLED ataupun AMOLED itu sangat tipis Jadi untuk menekannya harus terhati-hati dan secara halus saja Untuk menghindari resiko agar tidak ada gelembung udara Kita harus mengurut atau memicitnya secara berurutan Agar tidak terjadi gelembung yang ketinggalan di bagian tengah LCD nya Oke sudah selesai pemasangannya Dan perhatikan di bagian ini Karena di bagian LCD ini kurang presisi sama kaca atau screen nya Jadi kita harus merapikan dulu yaitu menggunakan lem warna hitam Untuk menutupi LCD yang kurang presisi sama kaca atau screen nya Kenapa ada seperti ini Ada celah masih ada celah atau kurang presisi Yaitu disebabkan oleh LCD yang sama kaca atau screen nya yang kurang presisi ya teman-teman Jadi untuk mempresisikan fleksibel nya Agar tidak kepanjangan atau kependekan Untuk pemasangan fleksibel ke soket LCD yang ada di mesin Kita harus mempresisikan dulu Kalau kita mempresisikan LCD ke kaca atau screen nya dulu Nanti bisa menyebabkan fleksibel atau soketnya kurang pas Yang ada soket di mesin ya teman-teman Yang bisa menimbulkan fleksibel itu tidak presisi Kalau kita paksa nanti bisa bikin fleksibel rollback Ataupun bisa menyebabkan LCD blank warna hitam Atau tidak keluar gambar teman-teman Jadi kita presisikan untuk LCD atau fleksibel LCD nya dulu Baru mempresisikan di bagian kaca atau screen nya Oke sudah sukses untuk penggantian atau pemasangan kaca atau screen nya saja Selanjutnya kita tinggal tes ulang Apakah setelah kita ganti atau kita pasang to screen nya Atau kaca atau screen nya itu masih bisa berfungsi dengan normal atau tidak teman-teman Oke alhamdulillah untuk pemasangannya sudah berhasil Tinggal kita merakitnya Untuk di bagian kaca atau screen yang kurang presisi tadi Sudah kita rapikan ya teman-teman Dengan cara menggunakan lem warna hitam Dan juga saya menggunakan solasi double tip warna hijau Yang tipis dan kecil Yang tujuannya untuk menjaga diameter LCD Agar tidak terjadi kecelakaan saat kita proses pemasangan teman-teman Dan juga tujuannya agar lebih tahan lama saja Oke di bagian ini kita proses pemasangan LCD Kita gunakan lem secukupnya saja Dan selanjutnya kita proses pemasangan LCD nya Kita pasang dulu untuk soket fleksibel LCD ke mesin Oke di bagian ini kita pasang penutupnya dan sengaja saya kasih segel ya teman-teman Oke lanjut kita proses pemasangan LCD ke frame Kita presisikan dulu sambil kita tekan secara halus dan sambil kita nyalakan infonya Ini memastikan untuk LCD nya masih bisa menyala atau tidak teman-teman Untuk perekatnya saya menggunakan gelang karet seperti biasa Agar presisi dan bisa rapat kembali Dan setelah lemnya kering kita cek ulang untuk fungsi dari tosklin dan juga LCD nya Oke masih bisa berfungsi dengan normal dan di bagian ini kita bersihkan dulu dari sisa sepedal Atau tulisan dan selanjutnya saya gunakan tempered glass agar penggunaan atau pemakaiannya lebih tahan lama dan awet saja teman-teman Kita cek ulang apakah hasilnya bisa presisi dan rapi Dan alhamdulillah pemasangannya bisa presisi dan sangat rapi ya teman-teman Tidak ada cahaya yang bocor dan juga tidak ada kerenggangan LCD nya Karena menggunakan LCD yang OLED otomatis LCD nya tipis dibandingkan LCD yang KW biasa Yang tebal dan kualitas LCD nya menggunakan kualitas IPS ya teman-teman Untuk fungsi dari tosklin dan LCD nya masih bisa berfungsi dengan sangat normal dan LCD nya masih bersih dan cernih teman-teman Jadi alhamdulillah sudah sukses untuk penggantian kaca tosklin Samsung J5 Pro Semoga tutorialnya bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh